Alhamdulillah 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 Yang dimuliakan Allah Allah kembali memberikan Nikmat yang luar biasa Kepada kita Nikmat Yang patut untuk kita syukuri Kalaulah Selama ini kita merasakan Ketika Terputus Kalau seseorang yang dia di PHK Dipecat dari tempat kerjanya Maka dia merasakan kesulitan Seolah-olah Berakhir hidupnya Bagi inilah mana Kalau itu Yang Menghentikan Atau juga memecat Atau memblokir akses Nikmat kepada kita Kita tak lagi dapat melihat Tak lagi dapat mendengar Bahkan tak lagi dapat Menghirup Oksigen Apa yang terjadi? Ya kematian Artinya apa? Selesai sudah nikmat Atau rezeki yang dia Dapatkan Maka itu jauh lebih berat Maka seberat apapun musibah Seberat apapun masalah Seberat apapun beban yang kita tanggung Tetap katakan Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang insya Allah Allah yang akan menyelesaikan Setiap Masalah Atau beban seberat apapun itu Tinggal Kita berusaha Memohon berdoa Kepada Allah Kiran yang diberi jalan keluar Terhadap masalah yang kita hadapi Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali dalam acara Nu'amin sa'ah Sejenak Kembali beriman Atau kembali Memperbaiki keimanan kita Kepada Allah Mengambil manfaat Mengisi Atau juga Mencarger kembali Keimanan kita Kepada Allah Yang mudah-mudahan dengannya Kita Bisa Meniti Atau juga Memanajemen Setiap Ibadah Setiap langkah Yang kita ambil Dalam kehidupan kita Kali ini kita akan bercerita Tentang Laki-laki Atau tepatnya Suami Suami idaman Ketika kata-kata ini muncul Mungkin Dibenak Para saudariko Para umahat Para wanita Mereka menggambarkan Tak sedikit dari mereka Yang menggambarkan Atau sebagian besar Laki-laki Atau suami idaman Itu adalah Suami yang romantis Suami Yang bertanggung jawab Suami Yang kiranya Pandai menyenangkan hati Istrinya Ya Kita katakan itu tidak salah Tapi Kita harus Lebih paham Mana yang Lebih utama Banyak istri yang mungkin Karena mereka Menjadi korban Tontonan Ya Ada yang nonton Drama korea Nonton sinetro Dan lain sebagainya Ya mana disana ditunjukkan Keromantisan Atau Seolah-olah harmonis Rumah tangganya Dengan sosok Ya Yang Nopadwen Yang mereka adalah Orang-orang yang Beragama Non-muslim Tokapir Lagi drama korea Ya Nah mereka Mengbayangkan Menggambarkan Membandingkan Dengan pasangan Dengan Suaminya Maka Tak jarang dari mereka Yang akhirnya Merasa kecewa Merasa kecewa Dan Akhirnya Setengah hati Dalam melayani Suaminya Menuntut Agar suaminya Bisa seperti itu Allah Tidak jarang ini Menjadi Salah satu Sebab Pertengkaran Bahkan Akhirnya Berujung kepada Perceraian Nah Kalau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita harus Paham Disinilah Peran ilmu Amat sangat penting Disinilah Peran Seorang suami Dalam mengendalikan Bahtera rumah tangganya Ya Engkau para suami Butuh Perlu Kiranya Memiliki Atau mengetahui Hal-hal Yang kiranya Menjadikan engkau Suami idaman Sebagaimana kita tahu Contoh kita yang Paling telah ada Rasulullah S.A.W Bagaimana Dia menjadi Sosok Yang patut Kita contoh Bahkan Allah sendiri Mentazikyah Membenarkan Dalam Al-Quran Allah katakan Dalam Al-Quran Sesungguhnya Dalam diri Rasulullah Itu terdapat Contoh Suritullah Dan Seperti Apapun Anda Anda bisa mencontoh Rasulullah Sebagai seorang Pemimpin Presiden Rasulullah Mencontohkannya Sebagai Da'i Atau juga Pendakwah Rasulullah Mencontohkannya Apalagi Seperti itu ya Sebagai Mujahid Pemberani Dalam berperang Rasulullah Juga mencontohkannya Sebagai seorang Ayah Khususnya juga Sebagai seorang Suami Dia adalah Contoh yang Amat Sangat Sempurna Yaitu Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Waalaikumserim Yang dimuliakan Allah InsyaAllah Kita akan Lanjutkan Setelah beberapa Jeddah Berikut ini Baik Apa saja kriteria Ketentuan Seseorang itu Menjadi suami Idaman Suami yang baik Nah Yang pertama adalah Suami Idaman Adalah Laki-laki Yang Paham Mengerti Dan punya Ilmu Khususnya Ilmu agama Apa pentingnya Ilmu agama Bagi seorang Laki-laki Yang dia Adalah seorang Suami Sangat besar Sangat besar Wahai kau Muslimin Yang dimuliakan Allah Khususnya Bagi engkau Para pemuda Yang kiranya Engkau ingin Memulai rumah Tanggamu Maka Engkau Harus Punya Ilmu Kan Kali bin Abi Talib Mengatakan Kalau Kalian ingin Mendapatkan Dunia Maka Dengan ilmu Jika Kalian ingin Mendapatkan Akhir Dengan ilmu Jika Kalian Menginginkan Keduanya Juga Dengan ilmu Dan Kalau kita Ingin selamat Ibaratnya Kalau kita Ingin Mengikuti Ya Naik Kendaraan Baik itu Naik Mobil Bus Kapal Atau juga Pesawat Tentu Kita yakin Bahwasannya Pilotnya Supirnya Nahkodanya Kaptennya itu Sudah Betul-betul Berilmu Paham Dia untuk Mengendalikan Membawa Kendaraan tersebut Sehingga bisa Sampai pada Tujuan Apalah Lagi Itu adalah Rumah Tangga Yang Tentunya Banyak Kelikaliku Banyak Sekali Masalah-masalah Yang akan Datang Benar Ya Rumah Tangga Rumah Tangga Tidak Selamanya Manis Indah Tidak Ada kalanya Datang Badai Datang Masalah Datang Ujian Kesulitan Diuji Dengan Orang Ketiga Dan lain Sebagainya Dan disinilah Peran ilmu Yang besar Karena ketika Datang Masalah Dia mampu Menghadapinya Bukan malah Lari dari Masalah Atau malah Dia menyelesaikan Pernikahan Sini Pentingnya Laki-laki Itu Suami Dia memiliki Ilmu Khususnya Ilmu Agama Dan itu Bagian dari Kebaikan Allah katakan Apa Pada siapa Yang Allah Inginkan Kebaikan Maka Allah Mudahkan Baginya Memain Ilmu Agama Dan Bukankah Jelas Panduan Kita Allah Allah katakan Dalam Ayatnya Ya Ayuhal Lajina Aman Ku Ampusakum Wa Ahlikum Nara Wahai Orang-orang yang Beriman Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka Jagalah Dirimu Tersirat Dalam Ayat Ini Adalah Bagaimana Kita Mampu Menjaga Kita Selamatkan Diri Kita Terlebih Dahulu Artinya Kita Punya Bahan Punya Ilmu Punya Modal Yang Kiranya Bisa Membuat Kita Selamat Ku Ampusakum Wah Adikum Jagalah Dirimu Menjaga Diri Kita Adalah Dengan Ilmu Karena Dengan Ilmu Kita Bisa Mengetahui Oh Ini adalah Perkara Yang Allah Murka Allah Larang Ini adalah Perkara Yang Allah Cintai Allah Sukai Kita Hanya Bisa Tahu Itu Ketika Kita Punya Ilmunya Sebagaimana Huzaifah Mengabarkan Menggambarkan Kepada Omar bin Hattab Ketika Omar Hattab Bertanya Kepada Huzaifah Tentang Apa Itu Sebenarnya Makna Dari Takwah Maka Huzaifah Menggambarkan Kepada Omar bin Hattab Wahai Amir Amir Mumin Tau Engkau Tau Itu Bagikan Seseorang Yang Dia Berjalan Dia Tanyakan Kepada Omar bin Hattab Bagaimana Engkau Wahai Amir Mumin Ketika Engkau Harus Berjalan Di Padang Hijaunya Rumput Dan Engkau Tau Di Rumputan Itu Ada Duri Apa Yang Engkau Akan Lakukan Umar Mengatakan Aku Akan Berjalan Berhati Hati Sedikit Perlahan Lahan Agar Aku Tidak Terinjak Duri Maka Huda Mengatakan Seperti Itulah Dia Takwa Seperti Itulah Dia Orang Yang Berilmu Dengan Ilmunya Dia Akan Berhati Hati Dia Akan Betul Memastikan Langkah Yang Dia Ambil Jalan Yang Dia Tempuh Aman Atau Tidak Selamat Atau Tidak Karena Kalau Allah Cuman Duri Dunia Hanya Sekedar Luka Di Kaki Tapi Bagaimana Dengan Duri Durinya Allah Perkara Perkara Yang Kiranya Bisa Mencelakakan Kita Bukan Hanya Dunia Tapi Juga Akhirnya Yang Sakitnya Yang Sayangnya Kita Tidak Sadar Bahwa Kita Telah Menginjak Duri Duri Tersebut Kita Telah Masuk Dalam Perkara Perkara Buruk Tersebut Kita Tidak Kita Katakan Ini Cuman Masih Perselisihan Kita Katakan Ini Masih Perkara Yang Mungkin Makruh Allah Allah Akbar Wah Saudaraku Tahulah Ini Ada Perkara Yang Berbahaya Maka Dengan Ilmu Dengan Kau Memiliki Ilmu Kau Akan Selamat Dan Tentu Orang Seperti Ini Menjadi Suami Idaman Kenapa Karena Dia Mampu Membawa Setiap Kalian Adalah Pemimpin Dan Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawab Kalaulah Engkau Tidak Mampu Memimpin Dirimu Sendiri Maka Bagaimana Kau Memimpin Keluargamu Omar Mengatakan Tidak Boleh Seseorang Jadi Pemimpin Sebelum Dia Memiliki Ilmu Untuk Kepemimpinannya Maka Persiapkan Dirimu Wahai Para Laki-laki Para Calon Suami Atau Engkau Terus Menjadi Suami Sudah Menjadi Seorang Ayah Engkau Memiliki Ilmu Menuntut Ilmu Tidak Ada Kata Batas Akhir Dalam Menuntut Ilmu Baik Kau Muslimin Yang Dimulihakan Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Beberapa Jadab Berikut Ini Kemudian Kau Muslimin Yang Dimulihakan Allah Kita Lanjutkan Di Segmen Yang Ketiga Yang Kita Membahas Tentang Suami Idaman Yang Pertama Tadi Kita Sampaikan Suami Idaman Dia Orang Yang memiliki Ilmu Khususnya Ilmu Agama Yang Dengannya Dia Bisa Mengatur Memanajemen Hidupnya Hidup Rumah Tangganya Termasuk Disana Dengan Ilmunya Dia Bisa Membimbing Atau Mengarahkan Keluarganya Karena Dia Adalah Imam Dia Adalah Pemimpin Dia Adalah Kapten Nak Nak Di dalam Kapal Bahtera Rumah Tangga Dia Menentukan Kemana Arahnya Nanti Kemana Dia Bawa Anggotanya Keluarganya Apakah Ke jurang Jurang Neraka Atau Ke surganya Allah Dan Dia Bisa Berhasil Untuk Sampai Tujuan Kalau Dia Ingin Menginginkan Surga Dengan Ilmu Tanpa Ilmu Dia Tidak Akan Dapat Dia Akan Terombang Ambing Kesana Kemari Tentu Arah Dan Dia Tidak Bisa Menentukan Sikap nya Maka Disini Penting Selain Suami Yang Idaman Tadi Dia Juga Memiliki Istri Yang Kiranya Mensufat Selalu Selalu Mendukung Maka Harus Memilih Ketika Kita Menikah Kita Pilih Betul Satu Pisi Dan Misi Dengan Kita Kalau Berbeda Maka Sulit Untuk Menjalani Batara Kemudian Kau Muslimin Yang 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 Kedua Suami Idaman Itu Suami Yang Peduli Peduli Dalam Artian Disini Dia Benar 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 Ingin Agar Keluarga Yang Dia Miliki Itu Bukan Hanya Bersama Di Dunia Tetapi Juga Bersama Di Surga Artinya Dia Melakukan Proses Tersebut Dia Punya Cita Cita Ini Dia Ingin Masuk Ke Surga Dan Bersama Keluarganya Maka Dia Menjalani Prosesnya Apa Prosesnya Tentu Dia Walaupun Bersusah Payah Berletih Dientaranya Dia Harus Mengajarkan Mendidik Istrinya Kemudian Tidak Sedikit Dia Harus Bekerja Keras Untuk Kiranya Mencukupi Agar Anaknya Bisa Dididik Dengan Ilmu Agama Memasukkannya Ke Pesantren Dan Lain Sebagainya Dia Berkorban Bersusah Payah Membanting Tulang Mencari Napkah Ya Namun Sebagai Seorang Laki-laki Bukan Hanya Tugasnya Itu adalah Memenuhi Napkah Istri Dan Anak-anaknya Dalam Perkara dunia Pakaian Makanan Tidak Bukan hanya Itu Lebih Dari Itu Tugas kita Yang amat Sangat Berat Adalah Bagaimana Menyelamatkan Mereka Maka Peduli Sangat Penting Senantiasa Meluangkan Waktu Kita Ada Waktu Yang Kita Sisihkan Untuk Mereka Ada Orang Mungkin Dia termasuk Orang Yang Kaya Raya Hanya Masalahnya Dia Amat Sangat Sulit Menyisikan Waktu Saking Sipunya Menyisikan Waktu Sedikit Saja Untuk Keluarganya Sangat Sulit Maka Disinilah Bukti Betapa Besarnya Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Kepada Kita Disana Rasulullah Menggambarkan Ada dua Ni'mat Ada Dua Ni'mat Yang Manusia Sering Sekali Lupa Kesehatan Dan Waktu Luang Waktu Luang Termasuk Adalah Ni'mat Yang Besar Yang Kita Lupa Karena Peran Peran Keberadaan Itu Penting Engkau Adalah Contoh Suri Teladan Dari Anak Anak Terutama Anak Lelakimu Figur Yang Dia Lihat Adalah Engkau Kau Yang Dia Contoh Maka Sangat Amat Penting Kehadiran Keberadaan Berada Di Sisi Ini Suami Idaman Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam Dia Adalah Laki-laki Yang Amat Sangat Sibuk Dia Adalah Presiden Dia Adalah Nabi Dia Adalah Pemimpin Dan Bahkan Dia Punya Sebelas Atau Sembilan Orang Istri Tapi Dia Meluangkan Waktunya Sebelum Tidur Dia Bercerita Ngobrol Dengan Istrinya Dia Masih Sempat Membantu Pekerjaan Rumah Istrinya Masya Ini Jadi Membantu Pekerjaan Rumah Tangga Itu Bukan Suatu Aib Bagi Laki-laki Tidak Wahai Saudara Aku Tidak Rasulullah Melakukannya Kalau Engkau Cinta Kepada Rasulmu Kepada Nabimu Buka Kau Lakukan Contoh Apa Yang Dia Telah Ajarkan Kalau Membersihkan Rumah Nyapu Atau Menjemur Pakaian Atau Bahkan Mencuci Kerjakan Hal tersebut Tidaklah Membuat Kehinaan Untuk Bahkan Engkau Akan Mendapatkan Cinta Sering 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 Dia Merasa Kalau Engkau Peduli Dengan Tugasnya Dan Agar Engkau Tidak Meremahkan Apa Yang Dia Lakukan Kebanyakan Laki-laki Dia Merasa Karena Dia Kerja Keras Di Luar Rumah Lalu Dia Memandang Kerjaan Istrinya Itu Gampang Mudah Tidak Wahai Saudaraku Kau Rasakan Ketika Misalnya Dia Sedang Sakit Dia Tidak Mampu Mengerjakan Pekerjaan Rumah Maka Kau Bisa Lihat Bagaimana Keadaan Rumah Bagaimana Anak-anak Bagaimana Keperluan Yang Terbengkalai Disitu Kau Sadar Betapa Besarnya Penting Pentingnya Peran Dia Dalam Rumah Ya Kau Muslim Yang Dimulakan Allah Intinya Dalam Rumah Tangga Atau Menjadi Seorang Suami Idaman Engkau Juga Harus Paham Kenali Dia Pahami Dia Ketika Engkau Kenali Kau Pahami Dia Mengenal Karakternya Engkau Akan Mendapatkan Hatinya Disitulah Engkau Akan Menjadi Suami Idam Suami Yang Kiranya Selalu Dia Impikan Dan Dia Rindukan Dan Tentu Engkau Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Mudah-mudahan Bermanfaat Kau Muslimin Yang Dimulihakan Allah Kita Tutup Dengan Doa Kepada Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadalah Ilah Ilah Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh